Halo selamat pagi dari Jakarta, sekarang aku lagi berada di Monas, karena pagi ini rencananya Bapak Suci Paus Franciscus akan berada di Istana Merdeka untuk penyebutan upacara kenegaraan di Istana Merdeka Jakarta. Jadi pagi ini sambil jalan sehat ke Monas yang berjarak kurang lebih satu kilo dari tempat aku tinggal dan juga demi bertemu dan pengen banget bertemu dengan Bapak Suci Paus Franciscus, jadi ini kesempatan langka ya buat aku. Sekarang aku bersama temanku Nelly sudah berada di depan Kedutaan Patikan tempat Bapak Suci menginap selama kunjungan ke Indonesia. Kami akan menuju ke Istana Merdeka atau di tepatnya di depan Monas ya, karena nanti kita akan menunggu iring-iringan Bapak Suci menuju ke Istana Merdeka. Dan seperti inilah situasi di Monas atau di luar Istana Merdeka ya teman-teman, sambil menunggu kedatangan Bapak Suci. Jadi ini masih sekitar jam 7 pagi, tadi memang sengaja bangun jam 5.30 ya, memang tujuannya sangat ingin ketemu Bapak Paus Franciscus. Ya walaupun melihat beliau dari dalam mobil, dalam hitungan detik, itu sudah cukup ya buat aku, karena tidak menyangka bisa melihat Bapak Paus dalam jarak dekat kurang lebih 2 meter, dan itu sangat membahagiakan bagi aku. Bapak Paus Franciscus Bapak Paus Franciscus Indonesia Bapak Paus Franciscus Bapak Paus Franciscus Dan ini merupakan agenda hari kedua Bapak Suci Paus Franciscus yaitu penyambutan kenegaraan di Istana Merdeka Jakarta Bapak Suci Paus Franciscus yaitu penyambutan kenegaraan di Istana Merdeka Jakarta Bapak Suci Paus Franciscus yaitu penyambutan kenegaraan di Istana Merdeka Jakarta Bapak Suci Paus Franciscus yaitu penyambutan kenegaraan di Istana Merdeka Jakarta Bapak Suci Paus Franciscus yaitu penyambutan kenegaraan di Istana Merdeka Jakarta Bapak Suci Paus Franciscus yaitu penyambutan kenegaraan di Istana Merdeka Jakarta Bapak Suci Paus Franciscus yaitu penyambutan kenegaraan di Istana Merdeka Jakarta Bapak Suci Paus Franciscus yaitu penyambutan kenegaraan di Istana Merdeka Jakarta Bapak Suci Paus Franciscus yaitu penyambutan kenegaraan di Istana Merdeka Jakarta Demikianlah ceritaku mengenai bertemu Bapak Paus di luar Istana Merdeka Jakarta Semoga Bapak Paus selalu diberkati dan sehat selalu Bye-bye